Pertama, mengunjukkan kampus yang sehat. 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 Memang situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita akan memaksimalkan untuk para siswa ini, mereka untuk disiplin protokol kesehatan. Kemudian kita akan terus memantau, khususnya masalah terkait masalah pandemi COVID-19, masalah tempat pendidikan maupun tempat tinggal bagi para siswa ini. Memang terkait yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan, di samping dampak kesehatan juga masalah ekonomi. Kita dari kepolisian, sesuai daripada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, ya memang kita harus peduli kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya dalam hal ini, kemudian Kolda, Selawasi Utara juga memberikan sempakuk kepada masyarakat, seharusnya di sekitar lokasi pendidikan SPN Kalombasan ini. Ini sebagai bentuk kepedulian dan juga ya kita merasakan bagaimana masyarakat di bawah juga sebagai rasa kepedulian tersebut. Ya Pak SPN, untuk pola pendidikan sendiri, mereka yang 5 bulan akan dididik di SPN bagaimana? Ya, jadi kegiatan ini memang sudah mengacu dari LEMD Club Polri, jadi kegiatan on class selama 5 bulan, di mana itu terbagi 1 bulan itu untuk masa penyesuaian, kemudian 3 bulan setengah itu masa pemberian mata pelajaran, kemudian yang setengah bulan itu pembulatan. Jadi mengacu daripada pendidikan kemarin angkatan 45, yang hanya 2,5 bulan untuk on kampus, jadi dengan pertimbangan itu, tapi dengan pertimbangan penerapan prokes secara ketat. Jadi alhamdulillah kemarin pelaksanaan di tengah pandemi, yang on class yang angkatan 45 kemarin yang hanya 2,5 bulan, dan alhamdulillah berjalan lancar dan semua negatif semua. Nah Pak, untuk mata pelajaran atau jam akan dikurangi kan, pasti ada pengurangan jam pelajaran ini? Justru pada kurikulum sekarang ini, kurikulum yang tadi disampaikan dalam amanat Pak Kapolda, membacakan amanat sekalian di Polri, disitu tekankan adanya kurikulum presisi. Jadi menitibberatkan kepada wawasan kebangsaan, kemudian etika kebangsaan, lebih ditekankan pada bagaimana menempuh rasa kebangsaan kepada siswa itu. Untuk fisik sendiri, latihan fisik? Untuk latihan fisik, karena situasi pandemi kita secara seimbang, tetap menjaga imun dalam tubuh sisa, tetap terjaga, itu saja. Mungkin apa yang bisa diharapkan kepada mereka yang akan dididik? Orang tua di rumah bagaimana? Kami harapkan untuk orang tuanya dapat memberikan dukungan moral kepada siswa agar selalu menjaga dan disiplin prokesnya selalu dijaga, karena itu menjadi prioritas utama dalam mengikuti selama pendidikan di SPN. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.